jadi sama seperti sebelumnya kita akan bahas beberapa hal nanti kita akan bahas definisi kemudian keywordnya sama seperti tadi, jadi semua penyakit itu harus kita tahu dulu harus kita pegang adalah keywordnya karena keyword itu akan menentukan bagaimana terapi, manajemen terapi pada penyakitnya kita sepuluh kemudian penyebabnya apa patofisiologinya perubahan-perubahan patologikalnya jadi termasuk nanti kemudian manifestasi klinik dan tanda-tanda kliniknya bagaimana data-data laborational spesifik terutama kemudian terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi tadi karena kita bahas dari awal sebenarnya kita bahas goat artritis nah sekarang kita bahas yang reumate artritis dan juga osteoartritis sama-sama punya kalimat terminologi artritis jadi itu merupakan suatu terminologi medis yang berarti adanya inflamasi pada jaringan sendi atau pada bagian sendi kita dimana ketika terjadi inflamasi pada tulang dan sendi pasti tanda-tandanya sama seperti tanda-tanda inflamasi jadi baik itu pada goat artritis pada reumate artritis dan pada osteoartritis terjadi memang terjadinya inflamasi pada tulang dan sendi sehingga nanti terapinya pasti ada obat-obat anti-inflamasi pasti ada obat-obat analgesik itu pasti akan diberikan pada orang-orang yang mengalami bukan hanya goat artritis kemarin tapi juga reumate artritis dan juga osteoartritis nah untuk mempersingkat nanti RA, reumate artritis akan saya singkat dengan RA sedangkan osteoartritis akan saya singkat dengan OA jadi supaya tidak terlalu panjang yang diucapkan dan tidak keseliu karena saya ini punya bakat untuk keseliu kalau ngomong suka salah-salah jadi kalau kita lihat dari definisinya jadi sebenarnya definisinya itu ada kemiripan tapi juga ada perbedaan jadi RA dan OA secara definisi jadi mereka definisinya apa sih jadi OA dan RA itu definisikan sebagai penyakit inflamasi yang kronik dan progresif jadi sama-sama jadi sama-sama penyakit inflamasi sama-sama progresif sama-sama kronis memang jangka panjang dan progresif jadi kalau kita tidak rapi dengan tepat dia akan berkembang terus penyakitnya menjadi lebih buruk nah kalau pada RA RA ini saya tidak tahu ya kalau orang itu sering bilangnya mungkin rematik kali jadi orang bilang rematik sebenarnya harusnya itu RA itu penyakitannya ada dimediasi oleh perubahan pada sistem imun jadi kayak autoimun autoimun tapi dia menyerang pada tulang dan sendi makanya namanya RA rematik artritis jadi dia ada hubungannya sama sistem imun kalau pada RA nah karena dia ada hubungannya sama sistem imun maka manifestasinya bisa sistemik jadi bisa saja dia merusak bukan hanya tulang dan sendi tapi juga jaringan-jaringan yang lainnya mungkin pada mata pada ginjal itu akan terjadi kerusakan karena sistemik manifestasinya nah sedangkan OA itu dia bukan karena imun sehingga dia manifestasinya tidak harus sistemik kecuali mungkin OA yang berasal dari RA jadi nanti kalau Anda tahu bahwa OA itu merupakan bagian akhir dari kerusakan tulang dan sendi jadi sudah paling pol itu ya kan nanti terapinya gak banyak pada OA itu kita gak bisa terapi aneh-aneh terapi akhirnya pada OA itu adalah kita harus melakukan suatu pembedahan jadi untuk memperbaiki sendi-sendi yang memang sudah rusak tadi nah kemudian kalau kita lihat bagaimana dengan sendi yang terkena jadi kalau pada RA sendi yang terkena itu adalah sendi-sendi yang poliartikular jadi sendi-sendi yang kecil-kecil sendi-sendi pada jari tangan jari kaki kecil-kecil dan sifatnya simetris kalau kanan kena yang kiri juga kena itu kalau pada RA sedangkan pada OA OA tidak jadi OA itu menyerang pada join-join atau sendi-sendi di altrodial jadi sendi-sendi yang mudah bergerak sendi-sendi yang banyak mengandung cairan senovial bisa di leher di pinggang gitu ya bisa juga di lutut di daerah-daerah yang lain jadi tangan jadi kaki juga bisa tapi dia di sifatnya tidak simetris jadi kalau yang kanan kena yaudah kanan aja kalau yang kiri kena ya kiri aja jadi tidak kanan kiri seperti pada RA dan kemudian sendinya bisa joinnya bisa join yang besar bukan hanya join yang kecil selama dia join yang mudah bergerak kalau pada RA banyaknya adalah join-join yang kecil-kecil dan poli artikel ini join-join yang kecil yang banyak itu adalah pada RA karakteristiknya jadi karakteristik dari RA sama OA ini hampir mirip jadi kalau pada RA dan OA itu pasti kita akan melihat mendapati adanya inflamasi pada membran sinofial jadi pasti inflamasinya kita mulai dari membran sinofial dulu nah baru kemudian inflamasi itu akan melebar melebar ke daerah-daerah tulang di sekitarnya mana dulu nih yang rusak setelah membran sinofial yang rusak terlebih dahulu itu adalah artikular kartilago baru kemudian setelah itu yang rusak adalah tulang subkondral jadi tulang yang ada di jaringan tulang ada di bawahnya lagi nah kalau pada RA ini biasanya hanya sampai ini inflamasi pada membran sinofial atau paling banter mungkin dia sampai kartikular artilago tapi kalau pada OA itu biasanya dia sampai pada kerusakan pada tulang subkondral jadi sampai dia berubah tulangnya sehingga akhirnya nanti tidak akan ada lagi yang namanya cairan sendi atau cairan sinofialnya sudah tidak ada kalau pada OA tapi kalau pada RA masih ada jadi kalau pada OA sudah hampir habis sudah habis sehingga antar tulang dengan tulang itu akan saling berdempetan makanya kenapa sangat sakit sekali jadi bayangkan ada mau bergerak tapi tidak ada pelumasnya gitu ya sehingga pasti terasa sakit dan ada bunyi yang kita kenal dengan krepitus jadi bunyinya krek sama kalau kalian coba menu tulangnya kalau ada bunyi kreknya itu karena kurang dari cairan sinofialnya atau sama kalau kita misalnya lagi mau lama tidak olahraga terus tiba-tiba olahraga kan kayak kemertek semua nah itu itu terjadi pada orang-orang yang mengalami osteoartritis sehingga kata kuncinya kan berbeda antara RA dengan OA kalau God kata kuncinya peningkatan kadar asamuras hiperurisannya kalau osteoporosis kata kuncinya peningkatan aktivitas osteoklas dibandingkan dengan osteoblast kalau pada RA kata kuncinya adalah autoimun jadi memang bagaimana caranya nanti terapinya bagaimana caranya untuk mensupresi atau menghambat atau mendepresi sistem imun kita jadi kalau autoimun kan imunnya terlalu berlebihan tuh lebay banget imunnya jadi kalau pada RA obatin dulu autoimunnya harapannya inflamasinya akan berkurang tapi tetap harus diberikan obat-obat anti-inflamasi sedangkan pada OA apa intinya keyword pada OA itu adalah terjadinya ketidakseimbangan antara pembentukan kartilagu dan degradasi dari kartilagu sehingga nanti akhirnya kartilagunya itu bisa rusak karena terlalu banyak degradasi pada kartilagunya dibandingkan pada sintesisnya jadi itu yang terjadi pada OA sehingga nanti obatnya bagaimana karena pasti kerusakan inflamasi dari lagu berarti kita butuh senyawa-senyawa atau obat-obat yang bisa memperbaiki dari kartilagu jadi kita susun kembali kartilagunya pakai apa nanti pakai suplemen adanya jadi bukan obat bukan terapi pakai suplemen suplemen yang isinya penyusun dari kartilagu kita bahas yang pertama dulu semoga tidak sampai ini saya usahakan secepat mungkin yang pertama kita bahas tentang RA dulu kita bahas tentang risiko faktor risikonya dulu faktor risiko dari RA memang secara genetik kalau misalnya memang secara genetik itu hal yang tidak bisa kita hindari jadi yang bisa saja terjadi secara genetik bisa juga karena apa namanya memang karena jenis kelamin ya dimana wanita juga itu meningkatkan punya risiko mengalami RA lebih tinggi daripada pria mungkin ada punya sama estrogen tapi belum pasti apakah memang estrogen adalah satu-satunya faktor yang menyebabkan wanita mudah untuk terserang RA kemudian merokok kemudian inhalasi debu-debu yang kita hirup misalnya dari silika atau tekstil atau juga mungkin karena infeksi dari virus atau bakteri atau juga karena penyebab lain seperti obesitas kemudian konsumsi alkohol dan lain-lainnya itu bisa meningkatkan risiko terjadinya RA ini sudah garis besar jadi ketika terjadi autoimun ini akan menyebabkan rilis dari media termediat inflamasi dan juga rilis dari sitokin sitokin-sitokin pro-inflamasi sehingga apa terjadi inflamasi pada membran sinovial kemudian apa terjadi pembentukan ketika terjadi perusahaan inflamasi pada membran sinovial akan terjadi pembentukan jaringan yang kita kenal dengan panus bukan panu tapi panus nah panus inilah yang nanti akan menyebar jadi dia akan merusak tulang-tulang di sekitarnya sehingga terjadi kerusakan pada kartilagu kalau kartilagunya rusak kemudian tulang subkandralnya juga bisa rusak akhirnya terjadi kerusakan dari joint jadi kerusakan dari sendi jadi itu secara umumnya sehingga nanti makanya kenapa kita bisa memberikan obat-obat anti-inflamasi kenapa kita nanti bisa memberikan obat-obat yang bekerja pada sitokin pro-inflamasi itu terapinya nanti pada RA kita lihat patofisiologinya jadi kalau dari patofisiologi kenapa sih kok bisa terjadi RA jadi kita lihat bahwa memang berbagai penyebab tadi virus yang kita nggak tahu apa penyebabnya sehingga seorang itu akan menjadi autoimun jadi tubuh itu akan merasa bahwa kita itu adalah musuh bagi diri kita sendiri jadi kita itu akan dianggap sebagai benda asing sehingga akan terjadi peningkatan aktivitas dari berbagai macam sel-sel imun termasuk adalah makrofak yang akan teraktifasi makrofak yang teraktifasi ini akan mengeluarkan mediator-mediator inflamasi dan juga mengeluarkan sitokin-sitokin pro-inflamasi sehingga dia bisa mengaktifasi sel T sel T yang teraktifasi itu bisa juga mengaktifasi kemudian dia akan mengaktifasi sel B nah sel B kemudian apa yang dilakukan oleh sel B sel B akan mengeluarkan antibody makanya pada orang-orang yang RA kita bisa mendapati adanya antibody pada pasien tersebut kita kenal dengan reumatoid faktor atau koin kalian yang kedua adalah apa namanya ACPA jadi antibody yang dikeluarkan bisa reumatoid faktor bisa juga ACPA ACPA ini adalah anti-citronilative protein antibody nanti ada di belakang diselit selanjutnya ada kepanjangannya jadi ini adalah antibody yang dikeluarkan oleh sel B ketika terjadi autoimun karena RA jadi autoimun pada tulang dan sendi maka sel B akan mengeluarkan ini mengeluarkan antibody khusus memang antibody yang cukup spesifik yaitu reumatoid faktor sama ACPA dan mereka akan positif jumlahnya atau positif keberadaannya ketika seseorang mengalami RA nah setelah itu sel T bagaimana selain dia bisa mengaktifkan sel B sel T ini juga akan mengaktifkan sitokin-sitokin pro-inflammasi termasuk diantaranya adalah TNF tumor recording faktor kemudian interleukin sehingga nanti salah satu mekanisme kerja dari obat-obat untuk mengatasi RA itu adalah bagaimana cara kerja mereka dalam menghambat ini sel sel imun makrovac dan teman-temannya sel T sel B dan juga sitokin-sitokin pro-inflammasi nanti kerjanya di situ sehingga menghambat apa menghambat kerusakan dari kartilago menghambat kerusakan tulang sehingga nanti tidak terjadi yang namanya kerusakan dari sendi ini sama yang kanan sama kiri kalau ini lebih jelas karena ada di sini juga sama jadi sama-sama aja antara yang sebelah kiri maupun sebelah kanan kita lihat dari sini bahwa setiap sel sel-sel imun itu mereka akan mengeluarkan beberapa senyawa-senyawa kimia yang cukup spesifik selain dari sel B itu mereka akan mengeluarkan entah itu matripot proteinase ataupun mengeluarkan sitokin pro-inflammasi jadi sitokin kemokin kemudian protease itu akan mereka keluarkan tapi kalau sel dia mengeluarkan antibody antibody-nya dua lain RF rheumatoid faktor dan juga ACPA dan kenapa sitokin itu menjadi target kerja yang utama pada RA karena terjadi peningkatan jumlah sitokin yang terlalu berlebihan terutama sitokin-sitokin pro-inflammasi kalau pada RA itu berlebihan sekali siapa saja sih sitokin pro-inflammasi itu yaitu TNF-alpha interleukin 1 interleukin 6 dan interleukin 17 sehingga nanti ini menjadi target pada obat-obat RA tapi nanti yang paling banyak itu adalah TNF-alpha tumor nekrosin faktor alpha kemudian interleukin 1 dan 6 yang 17 ini saya belum nggak terlalu familiar karena mungkin karena dia jumlahnya nggak terlalu banyak gitu ya pada RA tapi yang paling banyak itu adalah TNF-alpha interleukin 1 sama 6 itu yang paling banyak sehingga nanti obat-obat bekerja di situ jadi sitokin pro-inflammasi lebih banyak daripada sitokin yang anti-inflammasi soal anti-inflammasi yang interleukin 4 sama interleukin 2 jadi ini kalau awal ya ini normal yang ini adalah ketika terjadi RA jadi akan terjadi inflamasi dulu pada membran sinofialnya kemudian terjadi pembentukan panusia sekumpulan dari berbagai macam sel imun yang ada di situ sehingga akan terjadi inflamasi yang menyebar itu adalah panus ini dia akan menyebar kemana? menyebar ke ini permukaan tulang yang di dekatnya dulu yaitu tulang kartilagu tadi artikular kartilagu ini artikular kartilagu kalau misalnya dia apa namanya lebih parah lagi dia akan merusak tulang yang di bawahnya lagi yang warnanya kuning ini adalah tulang subcondral jadi kartilagu yang di atas ini yang paling ujung kemudian kalau nggak dia akan merusak yang di bawahnya lagi sehingga kita bisa lihat terjadi penembalan atau jadi inflamasi pada daerah membran sinofial nanti biasanya kita juga bisa lihat dari radiografi celahnya ini celah antara tulang dengan tulang ini juga akan bisa menyebabkan ketika terjadi RA tapi akan lebih mudah terlihat ketika terjadi OA biasanya nah berikut ini adalah bagaimana progresivitas dari RA jadi awalnya kita nggak terdetek kalau kita autoimun kemudian setelah itu udah mulai terdetek itu adalah fase-fase awal di mana terjadi RA jadi biasanya pada saat itu sel-sel imunnya lagi banyak-banyaknya lagi mulai banyak jadi mulai menyerang setelah itu akan mulai terjadi inflamasi pada membran sinofialnya sampai itu adalah fase-fase yang awal sampai fase-fase yang advance nah fase-fase yang advance ini biasanya diikuti dengan udah rusak tulang sendinya dan diikuti dengan manifestasi ekstra ekstra selulernya jadi bisa terjadi rusakan juga pada organ-organ yang lain ini penampakannya jadi kalau misalnya pada RA itu sama antara kanan sama kiri jadi kalau kanan kena kirinya juga kena terutama pada jari-jari tangan jadi jadi kaku itu juga ada di nodul biasanya contohnya ya sama seperti kalau orang mamasi ya dan biasanya ada kalau pagi hari mereka akan merasa agak kaku sama OA nanti juga begitu jadi pagi hari mereka akan merasakan kakuan sebentar setelah itu akan oke baik yang kena yang biasanya terkena yang mana ini yang paling banyak memang yang sendi-sendi kecil jadi metakarpopalangel metatarsopalangel jadi jari kaki jari tangan kemudian proximal interpalangel itu banyak sekali terjadi dan simetris ya kemudian standar-standarnya sama seperti dengan inflamasi dan bisa juga terjadi pembentukan nodul kalau dia sudah ada manifestasi dari ekstra vaskularnya atau bisa merusak organ-organ yang lain pada paru-paru pada saraf kemudian pada pembuluh darah atau juga pada mata dan sebagainya tes labnya yang paling tadi sudah kita bahas yang pertama adalah RF tadi rematatif faktor dan juga ACPA anti-citroninative protein antibody ini akan positif tapi ada juga tes protein yang lainnya yang biasanya juga akan meningkat pada saat terjadinya RA yaitu eryterosis sedimentation rate ESR atau laju endap darah atau LED yang kedua adalah CRT C-reactive protein jadi ini merupakan protein-protein yang banyak meningkat ketika terjadi inflamasi yang hebat jadi laju endap darah itu akan meningkat kalau terjadi inflamasi karena ketika terjadi inflamasi itu kan banyak terjadi pengeluaran atau datangnya dari protein-protein termasuk bibrinogen dan teman-teman itu akan datang ke tempat di mana terjadi inflamasi atau terjadi trauma tadi nah protein-protein itu itu bisa berikatan sama sel darah merah atau eritrosit karena mereka berbeda muatan nah ketika mereka saling mengikat eritrosit eritrosit itu PM-nya meningkat sehingga dia mudah mengendap mudah jatuh akhirnya karena geogravitasi nah itu kita bisa kita ukur kita kenal dengan pengukuran laju endap darah atau eritrosit sedimentation rate itu akan meningkat pasti kemudian ketika terjadi inflamasi biasanya hati itu akan membentuk protein-protein inflamasi yang kita kenal dengan C-reactive protein atau CRP itu akan meningkat terlihat meningkat pada pasien-pasien yang mengalami RA atau juga bisa kita lihat mau kita lihat leukosidnya juga boleh atau kita lihat sel-sel darah merah yang lainnya itu enggak masalah tapi sebagai data tambahannya saja atau juga data tambahannya kita bisa cek X-ray-nya jadi kita radiografi kita memang cek bagaimana penampakan dari sendinya apakah memang terjadi inflamasi di sana apakah memang sudah terjadi terjadi apa namanya sudah mulai terjadi kerusakan pada tulang subkondral atau pada tulang artilago kartikularnya jadi kita bisa melihat dari hasil X-ray jadi kalau pada lutut bisa membentuk seperti ini kalau RA jadi lututnya pasti kanan-kiri kalau pada RA itu enggak mungkin tapi kalau pada O A nanti salah satu aja jadi bisa membentuk O atau membentuk S kemudian nodul-nodulnya tadi bisa pada nodulnya bisa tergantung pada posisi mana interpalangel atau tarsopalangel misalnya jadi pada ruas jari yang mana itu ada nodus heberden ada nodus pojard nanti akan kelihatan jadi akan kelihatan bahwa terjadi perubahan bentuk dari tulangnya juga seperti tadi tulangnya itu beruntungnya langsung dia terjadi perubahan pembentukan dari tulangnya jadi ini adalah sendi-sendi yang banyak mengalami RA jadi kalau RA memang pada sendi-sendi yang kecil jadi yang paling banyak itu ini kalau pada RA yang bagian lain bisa terjadi tapi jarang tapi yang pasti tempat kejadinya harus simetris jadi bawah kanan-bawah kiri dengan kanan-kanan kiri lutut kanan-kiri kanan-kiri itu banyak terjadi RA tapi kalau pada OA itu nggak selalu dia pada jari kaki lebih sedikit tapi pada bagian-bagian lain lebih banyak jadi bagian-bagian memang sendi-sendi yang mudah bergerak yang banyak terjadi pada OA kemudian ini adalah bagaimana caranya kita mengklasifikasikan RA jadi kita lihat tuh berapa sih jumlah join yang terlibat berapa jumlahnya terus joinnya itu join yang besar atau join yang kecil itu akan ada scoringnya berapa kemudian dilihat juga serologinya berapa sih ada nggak sih antibody-nya ACPA-nya positif nggak kemudian RF-nya bagaimana positif atau nggak terus kita lihat protein-protein inflamasinya CRP-nya bagaimana normal atau nggak ESR-nya bagaimana kemudian durasi dari simptomnya durasi dari pejalanya apakah kurang dari 6 minggu ataukah lebih dari 6 minggu kita total semua scoringnya setelah itu kita lihat kalau scoringnya minimal 6 maka mengindikasikan pasien mengalami RA kalau ini hanya klasifikasi berdasarkan keparahannya jadi kalau kelas 1 berarti dia masih bisa melakukan kegiatan sendiri jadi pakai boju sendiri masih bisa makan, minum masih bisa, jalan masih bisa tapi kalau kelas 4 itu dia nggak bisa dia butuh bantuan orang lain untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang biasa bahkan aktivitas sehari-hari aja dia nggak bisa melakukan itu kalau sudah kelas 4 sudah kita bahas tadi ya jadi data labnya ini adalah rematoid tadi sudah kemudian ACPA ini positif ada juga sih antibody yang lain tapi nggak terlalu familiar dan jarang untuk dilihat yaitu ana, anti-nuklear, antibody atau juga peningkatan protein tadi ya SSR sama CRP kemudian bisa juga kita melihat leukocitnya apakah terjadi peningkatan dari leukocit atau leukocitosis kita juga bisa melihat cairan sinovialnya kita juga bisa melihat complete blood count jadi semua dilihat eritrosit, trombosit, leukocit dilihat semua atau kita juga bisa melihat dari radiografi analisis jadi dilihat X-ray-nya nah ini hasilnya kalau dilihat dari radiografi jadi bisa juga terbentuk osteopit membentukkan penonjulan dari tulang karena terjadinya proses inflamasi atau kerusakan tulang ini yang normal ya misalnya yang normal nah kalau yang tidak normal terjadi RA itu terjadi apa ya penyempitan pada celah antar tulang jadi mulai terjadi penempitan dan kalau kita lihat ini terjadi erosi kelihatan banget kalau terjadi kerusakan erosi pada sendinya terjadi perubahan bentuk akhirnya kan tulang yang harusnya dia begini menjadi bengkok seperti ini itu kelihatan kalau kita melakukan studi radiografi nah goal terapinya apa saja goal terapinya itu adalah mengurangi atau mengeliminasi penyebab nyerinya kemudian bagaimana caranya memproteksi struktur artikularnya jadi supaya artikularnya tidak rusak karti lagu artikularnya tidak rusak bagaimana caranya mencegah komplikasi sistemik karena memang ini karena imun ya autoimun sehingga sistemik bagaimana caranya untuk mencegah kerusakan atau menjaga kerusakan kehilangan dari fungsi dari joint dan bagaimana caranya meningkatkan kualitas hidup dari pasien karena tadi adalah inflamasi yang diakibatkan karena autoimun maka terapinya nanti kita bagi dua saja nah sebelum kita ke terapinya kita lihat dulu terapi yang non-farmakologi dulu nah kita lihat ya terapi non-farmakologinya pasien akan diminta untuk menurunkan berat badan jadi memang kalau berat badannya berlebih biasanya memang yang kita sarankan baik itu got baik itu nanti OA termasuk juga RA adalah penurunan dari berat badan tapi kalau OP ketika pasiennya underweight diminta untuk menaikkan berat badan sampai BMI-nya normal kemudian terapi-terapi fisik dan okupasional tapi ini dengan pendamping ya tidak bisa dengan sendirinya jadi harus ada pendampingnya terapinya harus seberat apa tergantung dari derajat RA-nya kemudian istirahat kalau memang sedang sedang mengalami inflamasi yang berat sehingga biasanya pasiennya akan diminta untuk istirahat dan kalau memang tidak bisa karena dia sudah mulai mengarah ke OA nanti ya akan diminta untuk melakukan pembedah ok dan karena RA itu adalah penyakit inflamasi karena autoimun maka terapinya kita bagi dua yang pertama adalah terapi untuk mengatasi inflamasinya yang kedua terapi untuk mengatasi gangguan imunnya yang bersifat yang bisa menyebabkan terjadinya imunosupresan yang bisa bersifat sebagai imunosupresan anti-inflamasinya seperti biasa NSID dan kortikosteroid jadi mau tidak mau Anda memang harus membaca kembali NSID itu apa kortikosteroid apa contoh-contohnya apa oh berarti kalau Desenerson ini masuknya yang kortikosteroid oh prednisone ini kortikosteroid oh kalau dikasih naproxen NSID piroxica mau ini NSID jadi harus tahu bahwa ini NSID atau bukan dari semua-semua obat yang sudah diberikan kalau obat untuk mengatasi imunnya yang bersifat sebagai imunosupresan kita kenal dengan nama DMARC atau nanti kita kenal juga dengan SARD slow acting anti-rheumatic drugs jadi kenapa disebut a disease modifying jadi karena awalnya dia bukan obat untuk mengatasi RA dia obat autoimun tapi untuk penyakit autoimun yang lain jadi bukan untuk RA nah kemudian ternyata oh ternyata dia juga efektif digunakan sebagai RA sehingga kita kenal dengan golongan G-Mart kenapa dia juga disebut sebagai SARD karena ternyata obat-obat G-Mart ini dia onset kerjanya atau mula kerjanya itu panjang lama bisa semingguan jadi kalau obat kan harusnya kita udah minum 3 menit-menit kemudian lah ya 1 jam gitu efeknya langsung teng gitu kelihatan oh ini ada perubahan perubahan lah ada efek yang bisa kita lihat nyata dari setelah kita pakai obat kalau si G-Mart ini enggak jadi berapa minggu kemudian baru ada efeknya baru terasa efeknya bagaimana nah sehingga pemakaian G-Mart ini enggak bisa dipakai sendiri dia harus ada terapi tambahan lah lain yang terapi jadi nah sehingga terapi itu adalah obat-obat anti bisa dipahami ya jadi ini ada dua untuk imunosuppressan dan juga untuk mengatasi inflamasi yang imunosuppressan adalah obat yang punya onset onset kerja yang lama atau mula kerja yang lama sehingga harus dikombinasi dengan obat-obat yang efeknya sebagai bridging terapi atau obat-obat anti-inflamasi nah di G-Mart sendiri kita bagi menjadi sintetis dan biologis sintetis kita bagi dua konvensional dan targeted kalau konvensional ini targetnya ya macem-macem luas pada saat luas sehingga enggak terlalu spesifik kalau yang targeted memang spesifik pada satu target saja karena ikutnya biologi kalau agen biologi ini adalah dia yang bekerja terutama pada sel B sel T dan itu adalah pada obat-obat atau agen biologis saya rasa ini sudah tidak perlu kita bahas lagi NSI mekanisme kerjanya bagaimana efek sampingnya itu akan keluar lagi jadi kemarin kalau farmakologi paham ini yang nanti ketika dikeluarkan di ujian juga harus paham karena penyakituan ke NSI hampir semuanya ketundang dan sendi pakai kortikosteroid jadi harus paham betul keduanya jadi NSI ini karena dia anti-inflamasi yang tidak bisa punya pengaruh pada sistem imun dia tidak bisa digunakan sebagai monoterapi itu yang harus diketahui bagaimana mekanisme kerjanya menghambat produksi prostaglandin dengan cara menghambat enzim psiklooxygenase anti-inflamasi mengurangi kekakuan yang diakibatkan karena RA kalau NSID bisa oral bisa topikal tergantung kalau kortikoster juga sama kortikoster itu ada yang oral juga ada juga yang pemberian secara intra-artikular terutama kalau misalnya joinnya itu tidak terlalu banyak join yang terkena kita bisa memberikan intra-artikular glukocorticoid tapi kalau yang terkena banyak kita kasih yang sistemik aja lah yang oral atau injeksi contohnya apa ada prednison kemudian ada metloprednisolon dan teman-temannya nah kelebihannya kortikoster itu apa jadi kortikoster itu dia bukan cuma menghambat produksi prostaglandin dengan cara menghambat muskulipase abdulat tapi dia juga punya efek imunosupresif atau imunosupresan jadi dia bisa menghambat kerja dari salah-salah imun makanya kenapa dia sering sekali digunakan sebagai temannya dimar dimar tadi temannya kebanyakan adalah kortikosteroid sebagai bridging terapinya jadi kalau kortikosteroid itu selain dia digunakan sebagai terapi dia juga digunakan sebagai bridging terapi paling banyak terapi jembatan kemudian dia juga bisa digunakan pada dosis rendah tapi jangka panjang atau kita menggunakan satu kali dosis tinggi ketika terjadi serangan saja tapi harus diingat bahwa dia punya berbagai macam efek samping untuk obat-obat dimar yang sudah di-approve itu sudah banyak sebenarnya jadi ada metode reksat nanti ada hidroksiklorokin sulfasalazin lefumamil adalah empat obat yang merupakan pilihan terapi pertama pada RA jadi RA itu pilihan pertamanya adalah konvensional dimar dimar-dimar yang konvensional sudah lama dimar-dimar yang lama gitu ya kenapa karena mereka ternyata efektif dan murah walaupun ada efek sampingnya tapi tetap cukup efektif dan lebih murah secara harga kemudian kalau yang lainnya pilihan yang berikutnya adalah agen-agen biologis jadi nanti mereka yang bekerja pada sel T sel B maupun bekerja pada sitokin jadi ada etar resep infleximab ada limumab banyak sekali dosisnya dosisnya gak perlu kalian hafalkan dan lainnya kalau kalian lihat onset kerjanya lama sekali minimal satu minggu maksimal ada yang sampai 24 minggu jadi bayangkan berapa bulan dia baru bisa bekerja makanya butuh terapi jembatan ini masih golongan biologis golimumab sertolizumab anakinra abataseb rituximab tocilizumab dan itu tadi adalah yang limat konvensional dan biologis sedangkan yang targeted cuma satu yang targeted hanya ada satu yaitu tofacitinib dia bekerja pada target yang memang sangat spesifik kita cek yang pertama dulu yaitu adalah dimat konvensional jadi ini merupakan metode track start kita bahas yang pertama ini adalah pilihan pertama dari era dimat of choice karena dia cukup aman cukup efektif dan harga serah harga juga masih masuk akal baru kemudian kalau dia dipakai sendiri gak bisa baru dia dikombinasi dengan dimat yang lain atau diganti kemudian dosisnya bisa kita tambahkan jadi kalau misalnya gak ada perbaikan kita bisa ditingkatkan dosisnya sampai berapa sampai 20 mg per minggu mekanisme kerjanya dia menghambat produksi sitokin menghambat biosintesis purin dan mungkin juga menstimulasi pelepasan dari adenosine sehingga nanti dia bisa menghambat juga aktivitas dari limfosit yang paling spesifik dari MTX itu adalah dari metod rexer itu adalah dia punya cifat sebagai antagonis asam polat sehingga biasanya kalau ada terapi MTX itu dia biasanya harus disertai dengan suplemen dari asam polat jadi harus bersama suplemen asam polat supaya apa supaya gak terjadi defisiensi dari asam polat kemudian juga MTX ini dia terikat kuat terikat oleh protein sehingga bisa digeser oleh obat terikat kuat oleh protein seperti NSID juga biasanya kalau pakai MTX pakainya adalah yang corticosteroid bridging terapinya kemudian ada kontraindikasinya jadi ada toksisitas yang terjadi kalau kita menggunakan metodotrexac jadi pada GI dia bisa toksis pada darah pada paru-paru dan juga pada hepar jadi metodotrexac itu dia menghambat enzim DHFR di hidrofolat reduktase sehingga tidak terjadi pembentukan dari purin sehingga terjadi gangguan pada sintesis DNA sintesis DNA dari sitokin dari limfosit sehingga akhirnya tidak terjadi aktivitas imunosupresan yang golongan berikutnya adalah hidroxicloroquine dia mekanisme kerjanya sama seperti corticosteroid yaitu menghambat fosfol di fase A2 sehingga tidak terproduksi prostaglanding sama onset aquasinnya jadi mulakan lama 6 minggu dan kemudian baiknya dia atau positifnya itu adalah dia tidak terlalu punya efek pada suprasi suntur ulang belakang dan juga toksisitas pada renal dan ginjalnya lebih kecil dibandingkan dengan yang lainnya tapi tetap dia bisa menghambatkan toksisitas yaitu pada GI sehingga biasanya pasien yang pakai hidroxicloroquine itu mereka sering mengeluhkan inimual muntah terus sama diari nah bagaimana caranya untuk mengulangi toksisitas ini biasanya pasien akan minta untuk menggunakan hidroxicloroquine bersama dengan makanan bisa juga dia toksik pada mata pada kulit dan pada sarap jadi kalau kita lihat memang efek toksiknya besar pada obat-obat dimark ini yang ketiga adalah sulfasalazin sulfasalazin ini merupakan suatu produk jadi dia harus dirubah dulu menjadi obat aktif oleh siapa? oleh bakteri di kolon dirubah menjadi sulfaperidim dan 5 amino salicylic acid tapi mekanismenya tidak ketahuan bagaimana caranya yang penting dia bisa punya efek imunospresan kemudian penggunaannya memang jarang karena efek samping pada GI kemudian kalau ternyata pasiennya dia alergi terhadap sulfasalazin kalau hanya alerginya beda bentuk res atau urtikaria jadi kemerah-merah terus gatel kita kasih aja pakai anti-histamine kemudian terjadi efek sampingnya dia dapat penyebabkan leukopeni alapesia jadi kehilangan rambut kemudian semangatitis dan juga peningkatan enzim di hati jadi SQT-SQPT-nya bisa meningkat dengan pemakaian sulfasalazin nah pasien-pasien yang menggunakan sulfasalazin ini bisa mengakibatkan urinnya atau keringatnya itu berwarna kemudian juga hati-hati karena dia itu kan prodrag dia dirubah oleh bakteri kolon jadi hati-hati kalau kita pakai antibiotik yang ternyata antibiotik tadi itu membunuh bakteri yang ada di kolon jadi akhirnya nanti si sulfasalazin nggak bisa jadi obat aktif kan tetap akan dalam bentuk prodrag sehingga nggak akan bisa memberikan aktivitas apa-apa kemudian kontraindikasi juga dengan suplemen FE besi dan bisa kontraindikasi juga atau interaksi obat dengan jika diberikan bersama dengan warfarin yang keempat level nomid level nomid ini efektifitasnya sama seperti MTX jadi mereka sama-sama efektifnya sama dan sama-sama cukup aman kalau ini dia kerjanya dalam menghambat sintesis pirimidin kalau MTX menghambat sintesis purin kalau ini menghambat sintesis pirimidin dengan cara menghambat enzim dihidroorotat dihidrogenase ini yang dia lakukan sehingga pirimidinnya terhambat sehingga sintesis DNA akan terhambat sehingga proliferasi atau pembentukan limfosit akan terhambat sama ya selalu ada efek toksiknya pada hati padat suntur kolam belakang juga sama dan keratogenik sehingga nggak bisa dipakai pada wanita-wanita yang sedang hamil nah empat obat tadi MTX kemudian leflunomid sulfasalazine dan hidroksiklorokin merupakan empat golongan obat yang konvensional yang paling banyak dipakai apakah ada obat-obat lainnya ada obat-obat lainnya itu contohnya ini contohnya gamamin kemudian depenisilamin siklosporin siklopostamid minoseplin dan lain banyak banget tapi mereka jarang dipakai kenapa jarang dipakai karena efek toksiknya jauh lebih banyak lagi atau jauh lebih besar lagi dibandingkan dengan empat tadi yang empat tadi sudah ada yang ini lebih banyak lagi sehingga mereka jarang dipakai sebagai pilihan pertama pilihan pertamanya yang empat tadi nah berikutnya adalah yang targeted jadi targeted sintetis dan biologikal jadi agen-agen biologis nah mereka hanya bekerjanya memang lebih spesifik jadi kalau obat yang sintetis hanya satu obat ada dua ya tapi targetnya satu contohnya adalah baricitinib sama tofacitinib jadi dia bekerja sebagai penghambat janus kinase CAK jadi kalau yang pernah ikut sama gogimolekuler akan tahu bahwa dia targetnya pada reseptor yang terikat oleh triasin kinase CAK jadi dia menghambat sinyal dari janus kinase sehingga apa sehingga tidak terjadi ikatan antara RANKL dengan reseptornya sehingga ST kelasnya nanti tidak bisa bekerja tidak matang juga tidak terjadi aktivitas dari kondrosi sehingga tidak terjadi proses perusakan dari tulang itu kalau dia menghambat janus kinase itu adalah obat yang sintetis sedangkan obat yang biologis yang mana yang dia bekerja pada sel T kemudian dia bekerja pada sel B nah sel B ini ini dan bekerja pada citrokin yang bekerja pada sel T siapa yang bekerja pada sel T contohnya adalah abataseb jadi abataseb ini dia menghambat pengenalan atau aktivitas dari sel T jadi dia akan menghambat CD80 dan CD86 sehingga dia menghambat pengenalan dari si antigen tadi oleh sel T jadi dia akan menghambat ikatan antara antigen yang sudah dikenali oleh APC dengan CD28 dari sel T sehingga akhirnya sel T nya tidak bisa mengenali bahwa itu adalah antigen sehingga tidak akan mengaktifasi citrokin tidak akan mengaktifasi sel B berhenti apa namanya proses pengenalan sistem imun pengenalan apa antigennya abataseb contohnya nah ada juga yang bekerja pada sel B dia akan bekerja pada CD20 dari sel B jadi dia menghambat aktivitas pengenalan oleh pada CD20 dari sel B sehingga akhirnya sel B ini tidak akan memproduksi antibodi contohnya adalah rituximab ada juga obat-obat agen biologis yang bekerja pada citrokin interleukin 6 TNF-alpha dan juga interleukin 1 yang bekerja pada TNF-alpha inhibitor itu adalah ada adelimumab cetolizumab etanerset golimumab infleximab ada juga yang bekerja pada interleukin 6 tocilizumab sarilumab ada juga satu yang bekerja pada interleukin 1 yaitu anakinra memang mau tidak mau Anda harus hafalkan jadi ini anti-inflammasinya tadi 2 NSAID dan corticaseroid kemudian D-mart-nya yang paling banyak yang 4 tadi yang lainnya adalah yang golongan agen biologis dan juga yang sintetis yang sintetis hanya ada 1 1 target sedangkan yang biologis ada 5 target sel B sel T dan pada 3 citokin TNF-alpha interleukin 1 interleukin 6 nanti tinggal dihafal obatnya yang mana yang masuk jadi terapinya ini pada early RA jadi RA yang awal itu terapinya adalah monoterapi D-mart jadi monoterapi dan biasanya adalah yang konvensional jadi memang D-mart-D-mart yang konvensional kalau misalnya D-mart yang konvensional nggak bisa sebagai monoterapi jadi kita lakukan yang kombinasi terapi entah mau double atau triple boleh berdua boleh bertiga misalnya kita kasih metotrexat sama lefonomid atau metotrexat dengan hidroksiklorofin misalnya atau MTX dengan sulfasalazin atau sulfasalazin dengan HC jadi bisa dibaca di sini ini kalau 2 kombinasinya atau bisa juga 3 kalau 3 mungkin MTX hidroksiklorofin sama sulfasalazin jadi masih dari 4 tadi itu jadi 1 kalau 1 nggak bisa 2 atau 3 kalau 2 atau 3 mungkin nggak bisa tambahkan dengan obat-obat yang bekerja pada sitokin itu kalau pada early RA kalau pada RA yang sudah established RA yang sudah jangka panjang sudah kronis tetap sama masian jadi kita pilih tetap monoterapi dulu monoterapi dari MTX kalau nggak bisa baru kombinasi double atau triple kalau nggak bisa lagi ganti ganti dengan apa ganti dengan agen biologi bisa agen biologi yang ke TNF bisa juga agen biologi yang ke lainnya ke sel atau ke interleukin itu bisa dipakai sebagai pilihan terapini jadi bisa digunakan abatasep atau retuximab sudah tinggal diganti-ganti aja sudah kalau itu nggak bisa ganti lagi tapi dalam bentuk kombinasi sudah jadi nggak bisa digunakan yang satu aja ke terapinya kemudian evaluasinya apa ya kalau itu berhasil berarti harus kita lihat kita evaluasi berkurang nggak inflamasinya berkurang nggak manifestasi selernya yang lain jadi selain pada jadi ada perbaikan atau nggak kita lihat perbaikan pada penyakitnya ketika sudah menggunakan terapi tersebut dan kita cek juga apakah efek samping yang diterima oleh pasien itu pasien masih bisa menerima jadi kalau efek sampingnya sudah terlalu berat bagi pasien maka harus kita ganti obatnya dengan obat lain yang harapannya efek sampingnya jauh lebih kecil jadi sudah kita pikir oh ini kayaknya lebih kecil yang ini sehingga kita pilihkan obat yang efek sampingnya jauh lebih kecil yang bisa diterima oleh si pasien itu untungnya RA masih kuat kalian yang terakhir adalah tentang yang OA jadi kalau OA itu nanti keywordnya kartilagu terjadi gangguan fungsi dari kartilagu karena apa? karena kerusakan dari artikular kartilagu sehingga dia akan rusak fungsinya padahal kartilagu itu punya fungsi yang penting pada tulang kalau kalau osteoartitis itu paling ini pada daerah lutut tangan ataupun pada pinggulnya yang paling banyak adalah pada lutut paling banyak prevalensi terjadinya osteoartritis kenapa? karena lutut itu adalah sendi yang paling besar dalam menopang berat badan kita sehingga yang paling cepat aus itu adalah bagian lutut nah kalau RA itu penyebabnya nggak jelas tapi ada hubungan sama sisti imun kalau OA itu ada penyebabnya jadi bisa jadi kita bagi dua berdasarkan penyebabnya ada yang primer ada yang sekunder kalau yang primer itu yang berhubungan dengan bawaan memang idiopatik jadi bisa kita lihat dari dan kita bagi dua lagi ada yang terlokalisasi ada yang tergeneralisasi jadi kalau terlokalisasi itu hanya satu sampai dua tempat kalau tergeneralisasi lebih dari dua jadi tiga atau lebih kalau sekunder itu karena penyebab yang kita ketahui misalnya kena trauma karena pernah jatuh atau mungkin pernah kenapa trauma dari tulang dan sendinya biasanya kerasanya bertahun-tahun kemudian jadi pada saat terjadi nggak terasa tapi nanti beberapa tahun kemudian terjadi atau juga karena penyakit yang lain pada tulang dan sendi seperti awalnya dia kena RA jadi RA itu lama-lama dia juga akan jadi OA kemudian bisa juga karena patah tulang kemudian bisa juga karena penyakit metabolik karena obesitas karena DM diabetes atau karena penumpukan dari kristal asam urat yang kita kenal dengan gout jadi gout juga bisa mengarah pada OA osteoporosis bisa mengarah pada OA RA mengarah pada OA gout mengarah pada OA jadi semuanya mengarah akhir pada OA karena semuanya pasti diawali dengan perusakan pada membran sinokial selain itu kartilago artikularnya rusak pasti selain itu akan merusak tulang sopondral dan merusak tulang secara keselua nah kalau kita lihat sebenarnya bagaimana sih obesitas diabetes dan penuaan saya gak akan menjelaskan terlalu panjang karena sudah hampir jam 7 jadi kalau kita lihat sebenarnya intinya adalah ketika terjadi obesitas ketika terjadi diabetes ketika juga terjadi penuaan akan terjadi peningkatan dari oksidatif stress tapi apa namanya asalnya beda-beda kalau obesitas obesitas itu penyakit sekarang jadi orang luar itu orang luar negeri itu sudah mendefinisikan obes itu adalah penyakit jadi bukan lagi obesitas jadi gak ada yang bilang bahwa obesitas itu sehat karena itu penyakit sebenarnya karena ketika terjadi peningkatan lemak itu akan meningkatkan aktivitas dari sal-sal imun kita sehingga terjadi proses inflamasi di dalam tubuh kita hasilnya adalah sitokin-sitokin ko-inflamasi dan hasilnya adalah reaktif oksigen spesien tetoros begitu juga dengan diabetes jadi gula yang terlalu banyak glukosa yang terlalu banyak itu akan meningkatkan pembentukan dari oksidatif stress begitu juga dengan penuaan jadi kalau kita udah tua itu salah kita itu kan fungsinya pasti akan berkurang sehingga akan mudah memicu terjadinya inflamasi maupun oksidatif stress nah itulah yang akan bisa menyebabkan kerusakan dari kartilago sehingga memicu terjadinya osteoartritis faktor-faktor resikonya ada yang bisa kita ubah ada yang gak bisa kita ubah jadi kalau yang genetik yaudah gak bisa kita ubah ya reward keluarga itu ada turunan dari story keluarganya atau misalnya karena penambahan usia juga sesuatu yang gak bisa kita ubah dan menjadi wanita jadi yang menjadi wanita di jalan berkecil hati jadi got itu kita yang paling banyak osteoporosis tadi RA juga wanita kemudian OA juga pada wanita yang gak cuman apa ya oh got ya karena got paling banyak terjadi pada pria kemudian kalau yang bisa kita ubah ya mungkin ini penggunaan orang-orang yang menggunakan sendi terlalu berlebihan jadi ada atlet atau olahraga atau orang-orang pekerja yang mereka menggunakan sendi terlalu berlebihan maka mereka punya kemungkinan mengalami terjadinya OA atau yang pernah kena injuri ya kena pantah-pantah tulang atau apa gitu kecelakaan atau orang-orang yang overweight sehingga nanti tomakologinya turun kan berat atau orang-orang yang mengalami kelemahan dari otot sehingga mereka tidak bisa beraktivitas seperti biasa tidak usah nah ini yang penting karena keywordnya dari OA itu adalah kerusakan dari kartilago jadi ketidakseimbangan aktivitas dari kartilago sehingga pembentukan dan perusakan kartilagunya tidak seimbang kenapa kartilago itu penting karena ternyata kartilago itu punya fungsi dalam menjaga lubrikasi atau fiskoelistisitas dari jadi ada cerita di dalamnya jadi kartilago ini gerak kita tidak merasakan rasa sakit bisa bergerak ke kanan ke kiri ke depan ke belakang dengan sangat mudah itu karena adanya bantuan dari kartilago yang ini dibaca sendiri ya bukan berarti kalau saya enggak ngomong terus ini enggak ada baca sendiri yang lainnya nah komposisinya dari kartilago itu apa komposisinya adalah paling banyak memang adalah air kemudian setelah itu adalah matrik ekstra seluler dari tulang isinya adalah kondrosit dimana ternyata kondrosit ini punya fungsi yang sangat penting dalam menjaga pembentukan dan perusakan dari kartilago jadi kalau kartilagunya rusak maka fungsi kondrosit juga akan rusak sehingga akhirnya remodeling dari kartilago juga akan mengalami kerusakan akan mengalami gangguan sehingga akhirnya kartilagunya semakin rusak kemudian kartilago juga tersusun atas kolagen non-kolagen ada proteoglycan penyusun proteoglycan itu adalah ini gilicosaminoplican kondroitin sulfat keratan sulfat dan asam meluronat asam meluronat ini merupakan cikal bakal pembentukan dari cairan sinovial kita nah inilah merupakan terapi-terapi pada OA nanti terapi OA ya cuma ini sama obat-obat analgesik anti-inflamasi enggak ada terapi lainnya jadi terapinya pakai suplemen aja jadi yang kuning ini adalah kartilagunya yang paling luar yang putih-putih ini di bawahnya yang biru ada putih-putihnya ini adalah yang tulang subkondral sudah ya jadi ini saya sudah jelaskan tadi bahwa kondrosit punya fungsi penting dalam menjaga keseimbangan antara sintesis dan dekredasi dari kartilago ini tidak usah jadi kondrosit itu fungsinya adalah dia untuk menjaga ini menjaga sitokin-sitokin pro-inflamasi sama sitokin-sitokin anti-inflamasi yang berhubungan dengan pembentukan dan penghancuran dari kartilago jadi ini harusnya seimbang tapi ketika kartilagunya rusak maka si kondrosit enggak bisa mengatur lagi sehingga terjadi antara fungsi itu tadi sehingga akhirnya sitokin-sitokin yang pro-inflamasi lebih tinggi daripada sitokin-sitokin yang anti-inflamasi dan juga faktor-faktor pertumbuhan sehingga terjadilah kerusakan kartilago yang semakin luas sehingga kalau kita nanti lihat dari tulangnya atau dari sendinya akan terjadi akan terlihat adanya edema atau adanya inflamasi pada membran sinofial juga terjadi perubahan pada beberapa bagian pada sendinya misalnya akan terjadi erosi pada tulang dan sendinya yang juga bisa jadi terjadi pembentukan tulang tadi ada bonspur osteopit ini kalau kita lihat ini RA kalau RA itu dia masih inflamasi aja masih belum masih belum terjadi masih ada membran sinofialnya masih ada tapi ketika di bawah sudah tidak ada sehingga antar tulang dengan tulang akan saling bergesekan jadi saling bertemu apa akan mengalami rasa nyeri yang luar biasa sehingga obatnya pada UA adalah obat-obat analgesi tanda-tanda klinisnya apa? tanda-tanda klinisnya itu adalah ya karena tidak ada carian sinofialnya berarti pergerakannya akan terbatas tanah sakit banget kan terus kaku kemudian kerapitus jadi ada bunyi kreknya itu krek-krek kalau kita melakukan suatu pergerakan dan kemudian kekakuan tulangnya atau kekakuan sendinya itu akan berlangsung kurang lebih sampai 30 menit dan akan berkurang kalau kita mulai bergerak jadi kayak kita kalau lama nggak olahraga jadi pasti kita akan kaku kan tulang sendinya setelah kita berolahraga baru dia nggak akan kaku lagi makanya kenapa juga ketika kita olahraga harus ada pemanasannya dulu pemanasan inti kemudian pendinginan pemanasan untuk apa untuk merangsang keluarnya cairan sinofial kemudian pasien bisa saja merasakan rasa lemah lemah pada turunan ketika itu terjadi pada tungkai bagian bawah bisa juga terjadi tanda-tanda dari inflamasi ya pastinya kemudian terjadi pembentukan nodul juga jadi pembentukan osteopit itu akan terjadi pada pasien-pasien yang mengalami O.A. hanya saja dia hanya kanan atau kiri aja jadi nggak simetris kalau pada O.A. berbeda dengan pada R.A. yang memang dia simetris ini nodul jadi bisa juga terbentuk nodul sama seperti R.A. ini adalah sendinya yang terkena jadi kalau O.A. yang banyak adalah sendi-sendi yang besar di atrodial sendi-sendi yang mudah bergerak dan jarang pada kaki tapi kalau pada R.A bisa terjadi pada jari-jari kaki kalau G.A. dia paling banyak pada jari-jari kaki yang metatarsul palangial MTP data labnya nggak ada yang spesifik jadi kalau nanti di soal ada data lab apa yang spesifik untuk O.A. nggak ada karena O.A. itu hanya bisa dilihat dari radiografi aja mau dimanapun O.A. nya mau di pinggul atau maupun di lutut hanya bisa kita lihat dari radiografi sebentar ya ada-ada terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita bisa melihat adanya penonjolan tulang ini, atau terjadi ini, penipisan celah dari antar tulangnya, jadi joinnya itu sendinya itu akan semakin menipis karena memang mengalami kerusakan. Ini penonjolan tulangnya. Terima kasih. 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 Bu Siska, ini untuk soal saya karena itu multiple choice dan nilainya biasanya saya bisa langsung dapatkan sehingga nanti kalau untuk mahasiswa yang nilainya kurang baik akan saya adakan ujian perbaikan nanti kita akan cari waktunya kapan dan itu pasti di luar jam kuliah untuk melakukan ujian perbaikan